Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pasar murah jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Pasar murah itu dilaksanakan mulai dari tanggal 12 hingga 14 April 2023 bertempat di pelataran kantor Disperindak Sulawesi Tenggara. Seksi Kehumasan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Muhammad Taufik mengatakan, pasar murah itu diselenggarakan dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Kendari. Dalam pasar murah itu, Bank Indonesia Sulawesi Tenggara memberikan potongan harga sebesar 5.000 rupiah untuk masyarakat yang berbelanja kebutuhan bahan pokok menggunakan keris. Diharapkan pasar murah yang diselenggarakan dapat menjamin keterjangkauan harga bahan pokok, khususnya mendekati Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Jadi untuk pasar murah, ini sebenarnya langkah intervensi harga pangan dari BI ya. Jadi Bank Indonesia bekerjasama dengan TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Karena dia juga sebagai anggota dari TPID. Jadi tujuannya adalah untuk menjamin keterjangkauan harga pada produk pangan. Seperti itu, utamanya mendekati akhir bulan puasa, mendekati Idul Fitri. Karena biasanya terjadi kenaikan tuh. Nah, untuk di pasar murah ini sendiri sebenarnya kita, satu sultra ini sudah jalan dari lama. Seperti awal Februari, kalau dari BI bekerjasama dengan TPID, dalam hal ini dengan disperingkap Sulawesi Tenggara pun kita sudah jalan dari awal Maret kemarin. Nah, minggu ini pasar murah dilaksanakan dari tanggal 12 sampai tanggal 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tenggara, Siti Saleha mengungkapkan, dalam pasar murah yang diselenggarakan pihaknya menggandeng beberapa distributor bahan pokok dan BUMN. Itu dilakukan agar harga kebutuhan bahan pokok di pasar murah dapat dijangkau oleh masyarakat. Oleh PEMPROP, melalui penduktean perdagangan, ini kita sudah melakukan langkah-langkah konkret terkait mengantisipasi daripada kenaikan inflasi ya. Yang pertama, ada dua tujuan. Yang pertama adalah kenaikan inflasi, yang kedua menghadapi bulan suci Ramadan. Dan ini sudah empat kali ya kita laksanakan pasar murah. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.